Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara buruk ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan viral Megawati khawatirkan kondisi RI nanti kalau aku aku sudah enggak ada terus pieo saya bacakan dari media online indo.tv Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan ideologi Pancasila atau BP IP Megawati Soekarno Putri menyampaikan refleksi kebangsaannya di peringatan hari lahir Pancasila Megawati mengungkapkan kekhawatiran atas kondisi bangsa RI hari ini yang dianggapnya terlalu nikmat disona nyaman Megawati mulanya berbicara soal kekagumannya atas budaya bangsa timur Megawati enggan mengikuti arus barat masa kita mau ngikutnya ke barat mulu lo dari sisi budaya seni itu yang namanya timur itu luar biasa lo kata Megawati saat menjadi pembicara kunci di seminar nasional forum rektor penguat karakter bangsa atau FRPKB dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2022 secara virtual Rabu 1 Juni 2022 Ketua Umum PDI Perjuangan itu kemudian menyinggung negara-negara besar dia menyebut negara tersebut tak didiami bangsa aslinya yang disebut orang Amerika itu orang asli Amerika kan enggak mereka itu kan orang dari Inggris sebagai penjahat dibuang ke sana di Australia gitu juga kan Aborigin Selandia baru mau kita dibegitukan kalau saya enggak biar orang tua ujarnya Megawati pun menceritakan pernah menyampaikan kekhawatirnya itu kepada sekjen PDIP Hasto Kristianto di saat itulah dia mengkhawatirkan kondisi RI coba dong jangan merasa saya bilang sama sekjen saya nih kok bangsaku udah terlalu nikmat dengan sona nyaman loh aku udah khawatir loh nanti kalau saya udah enggak ada terus piya yuk gimana yuk kata Megawati dari artikel asli detik nah demikian informasi singkat kawan terkait kekhawatiran Ibu Megawati terhadap bangsa Indonesia di saat Ibu Megawati sudah tidak ada bagaimana dengan sahabatku ya di mana Ibu Megawati mencontohkan Amerika Australia dan Selandia baru ya kan nah bagikan videonya kawan yang mau berdiskusi silahkan tapi hindari kalimat yang bersifat hinaan kebencian dan lain-lainnya yang bersifat negatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI Hargamati NKRI Hargamati